Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ramadhan Amar NPM saya 27651 658 Program studi saya Sistem Informasi Fakulta saya Teknologi Komunikasi dan Informatika Disini saya akan mempresentasikan tugas DDP Yang pertama struktur program C++ Yang pertama komentar Merupakan baris program yang tidak dieksekusi oleh compiler dan mesin Komentar hanya sebagai keterangan atau penjelasan dari kode program Program yang sedang kita ketikan Komentar menggunakan tanda slash Kedua header Merupakan bagian yang paling atas biasanya berisi input-output stream Header yang fungsinya untuk memerintahkan compiler Untuk menyertakan perintah input atau output Dan diawali dengan menggunakan simbol pagar Intergerman Merupakan penanda program utama Kemudian diikuti dengan pengetikan simbol buka kurung Kurung buka kurawal menandakan bahwa kita dapat mulai mengetikan variable Kode program yang isinya adalah statement Pernyataan-pernyataan Dimana awal pembuka dari pernyataan kita menggunakan tanda petik di awal dan di akhir isi pernyataan Dan kemudian ditutup dengan kurung kurawal akhir Yang kelima return Yang merupakan sebuah pernyataan atau statement yang dapat menghentikan program Dan mengembalikan nilai ke dalam fungsi main dengan nilai awal 0 Langkah-langkah pembuatan program Yang pertama, mendefinisikan masalah Yang kedua, menemukan solusi Yang ketiga, menulis algoritma Yang keempat, menulis kode Yang kelima, menguji program Yang keenam, menulis dokumentasi Tipe-tipe data dan macamnya Yang pertama, integer atau in Merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai dengan bilangan bulat positif Tanpa ada titik desimal pada bilangan tersebut Misalnya, 1, 2, 3, dan seterusnya Yang kedua, floating point Merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data angka dengan nilai pecahan Misalnya, 27,72 dan 54,36 dan seterusnya Yang ketiga, tipe data karakter Merupakan tipe data yang digunakan untuk menyimpan nilai karakter atau satu buah huruf Tipe data string Merupakan tipe data yang menyimpan nilai dari gabungan beberapa karakter Perbedaan data input dan data konstan Yang pertama, data input Merupakan data yang diperlukan dari user Yang kedua, data konstan Merupakan mencetak informasi yang dihasilkan oleh algoritma Perbedaan scene dan code Scene atau karakter input Merupakan jenis perintah atau instruksi yang digunakan untuk menginputkan segala sesuatu melalui keyboard Yang kedua, code atau karakter output Merupakan jenis perintah atau instruksi yang digunakan untuk menampilkan hasil di layar monitor Operator aritematika Merupakan jenis operator yang digunakan untuk proses perhitungan matematika dasar Misalnya, saja penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, dan sisa hasil bagi atau modulu Berikut contoh kode program menggunakan operator aritematika Di sini menggunakan tipe data integer Dan menggunakan dua variable Yang pertama, karakter output inputkan nilai A Berarti karakter inputnya A Karakter output yang kedua inputkan nilai B Berarti karakter inputnya B Menggunakan operator penjumlahan C merupakan output sedangkan A dan B merupakan input Jadi inputkan nilai A 20 Inputkan nilai B 10 Jadi hasilnya A ditambah B sama dengan 30 Struktur kontrol Struktur kontrol pada bahasa pemograman banyak digunakan yaitu untuk mengendalikan proses pada program Struktur kontrol yang umum digunakan Yang pertama, struktur kontrol percabangan atau branching Merupakan statement yang digunakan untuk melakukan pengecekan satu atau lebih kondisi tertentu dengan berbagai macam pilihan Yang kedua, struktur kontrol perulangan atau looping Struktur kontrol perulangan pada bahasa pemograman digunakan untuk mengendalikan proses mengulang suatu nilai sesuai dengan batasan atau kondisi yang telah ditentukan Logika if Merupakan salah satu statement dari logika percabangan yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi Yang pertama, bentuk umum logika if tanpa else, hanya satu buah kondisi Yang kedua, bentuk umum logika if dengan else, dengan dua buah kondisi Dan yang ketiga, bentuk umum logika if dengan else, yaitu dengan tiga buah kondisi Switch case Struktur logika switch merupakan sebuah struktur percabangan yang digunakan untuk pemeriksaan suatu variable Mekanisme kerja switch case hampir mirip dengan struktur logika if else, if else Dimana akan dipilih kondisi yang sesuai dari inputan yang kita masukkan Yang pertama, case constant 1, masukkan perintah-perintah, break, case constant 2, masukkan perintah-perintah, break, dan default Switch case disini ada default Lalu masukkan perintah-perintah, dan break Logika 4 Merupakan jenis struktur kontrol yang digunakan untuk mengulang suatu proses sesuai dengan harga awal, kondisi, dan peubah yang digunakan pada suatu keadaan For dalam kurung inisialisasi, yaitu pernyataan untuk menyatakan keadaan awal dari variable kontrol Lalu, kondisi, ekspresi relasi yang menyatakan kondisi untuk keluar dari perulangan Dan yang ketiga, pengatur perubahan nilai pada variable kontrol, dan masukkan statementnya Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan Kurang lebih nyaman maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh